Intro Sukses Bersama Seorang istri selalu mendampingi suaminya yang baik, yang berkomitmen pada ide-ide dan proyek impiannya yang brilian. Sang istri pun ikut andil bersamanya dari awal merintis. Proyek pun dibiayai dari uang sang istri. Sang istri selalu menyemangati suaminya, serta selalu mendukungnya sampai beberapa tahun, hingga sang suami pun sukses. Dan membaiknya kondisi keluarga serta hilangnya kemiskinan. Sampai akhirnya sang suami pun punya harta yang banyak. Ia pun bersyukur dan berdoa seperti biasanya. Alhamdulillah atas taufiknya tanpa daya dan upaya kecuali dengan kekuatannya. Semoga Allah memberikan taufiknya pada istriku, yang membantuku dalam berjuang hingga sukses. Ketika di puncak kesuksesan, sang istri pun mulai ikut andil dalam pekerjaan suaminya, sambil mengingat hari-hari kelam yang dulu dalam kesulitan sebagai kenangan buruk. Karena tanpa adanya bantuan dari sang istri dengan segi finansial, maka sang suami pun tidak akan sukses dan tidak akan membaiki hidupannya. Bahkan bisa menjadi golongan orang yang kekurangan dan membutuhkan. Sang suami pun mendengar ucapan istrinya itu dengan sangat sabar, dan mengabaikan semua ucapan istrinya dengan senyuman manis dan perlakuan yang baik. Bahkan sang suami meminta istrinya untuk selalu mendampinginya bersama setiap hari di hari-hari bahagia tersebut, serta melupakan hari-hari yang kelam dulu, terutama apa yang ia berikan baik dukungan maupun finansial untuknya. Tetapi respon sang istri merasa dilebih-lebihkan oleh suaminya dengan cara seakan merasa jijik di depannya. Meskipun sang suami tidak mengheraukannya, setiap waktu sang istri semakin sombong, sampai sang suami tidak menemukan ide kecuali berjauhan dan bisa ranjang dengannya, sampai sang istri mengakui kesalahannya. Sang istri pun pergi ke rumah ayahnya, lalu ia bertemu istri kakaknya, lalu istri kakaknya selalu mengingatkan serta membantu suaminya, juga memotivasinya agar selalu sholat berjamaah, dan mengulang apa yang sudah dihafal dari juz al-Quran, serta selalu membantunya dalam kebaikan. Juga jangan lupa tersenyum meski dalam penderitaan. Lalu sang istri pun pergi ke rumah adiknya yang tinggal bersama istrinya di rumah ibu mertuanya, setelah terkendala pada proses pekerjaannya dan belum memiliki apartemen yang layak. Maka dari itu, ia harus hidup bersama istrinya di rumah orang tuanya sampai waktu yang tepat. Sang istri pun berpikir bahwa saudaranya hidup serba kekurangan karena perlakuan istrinya dan keluarganya yang disebabkan keberadaannya di rumah mereka. Tetapi sebaliknya, ia terkagum bahwa saudaranya hidup tanpa ada beban sama sekali. Semuanya menghormatinya karena cinta, dan mengharapkan kasih sayangnya karena ahlak baiknya, serta ketaatannya pada Allah SWT. Lalu ia pun melihat istrinya bertingkah sangat tawadu dan selalu memberikan suasana gembira sebelum ia pergi bekerja serta menyebutnya dengan senyuman manis dan membangunkannya untuk sholat malam. Hingga akhirnya ia pun hidup selalu bersama atas ridha Allah SWT. Sang istri, terkesan dengan apa yang dilihat dari saudaranya dan berkata dalam hatinya. Demi Allah, suamiku lebih takwa dan dermawan, lebih mempunyai rasa kasihan dari kedua saudaraku. Ia pun memperlakukanku dengan baik. Tak seorang pun dari kedua saudaraku memperlakukan istrinya seperti sahabat, seperti apa yang dilakukan suamiku. Berapa banyak kesalahanku dan kekhawatiranku yang mengakibatkanku menjadi sombong kepada suamiku yang baik. Sang istri pun kembali dan langsung pergi menemui suaminya sambil menangis serta meminta maaf padanya. Sang suami pun tersenyum dan menyebutnya dengan baik dan pertama kali yang dilakukan sang istri yaitu mengambil air wudhu lalu sholat dua rokaat sebagai rasa terima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberinya hidayah dan menyelamatkannya dari gangguan syaitan. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنَ إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا Terima kasih telah menonton!